Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Tulungagung dilaporkan seorang pengacara ke Polres setempat. Laporan dilakukan terkait dugaan rekayasa foto wakil Bupati Tulungagung menjadi Bupati. Bahkan foto tersebut sempat dimuat di sebuah surat kabar lokal. Pengacara asal Tulungagung Heri Widodo melaporkan Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Tulungagung Nyadin ke Polres Tulungagung pada Jumat 5 Agustus siang. Pelaporan tersebut terkait dugaan rekayasa foto wakil Bupati menjadi Bupati setempat yang kemudian dimuat di surat kabar lokal. Heri melaporkan Nyadin karena diduga sebagai pemasok foto sekaligus materi pemberitaan penerimaan penghargaan Kepala Daerah Peduli Kooperasi oleh Kepala Dekopinda Pusat tersebut. Menurut Heri, manipulasi foto yang dilakukan adalah dengan mengganti foto Wabub Gatutsunu dengan foto Bupati Marioto Burowo sebagai penerima penghargaan. Padahal yang saat itu menghadiri acara tersebut adalah wakil Bupati. Atas dugaan rekayasa foto tersebut, Heri sebagai konsumen atau membaca berita merasa dirugikan karena mendapat informasi yang tidak benar. Jadi kita melaporkan atas pemberitaan di media sosial bertanggal 25 Juli 2022 dan pemberitaan di media cetak Radar Turung Anggung tanggal 26 Juli 2022. Yang mana di situ ada gambar Bapak Bupati bersama Ketua Dekopinda Pusat menerima penghargaan Kepala Daerah Peduli Kooperasi. Padahal nyata-nyata kita ketahui bahwa yang mewakili penerimaan penghargaan itu adalah Bapak Bupati Bupati Tulang Anggung. Berarti ini yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah Ketua Dekopinda Kabupati Tulang Anggung yang disodara Haji Nyajin MAP. Kita laporkan atas dugaan perbuatan curang pelanggar pasal 380 KUHB atas tercetaknya informasi di media cetak pada tanggal 26. Kemudian terkait dengan tanggal 25 kita kenakan laporan pada Undang-Undang IT. Jadi dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 1, junto pasal 45 ayat A ayat 1, kemudian pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, dan pasal 36 Undang-Undang IT junto pasal 51 ayat 2. Haji menambahkan sebelumnya ia juga melayangkan koreksi ke media yang menerbitkan foto tersebut dan menerima jawaban jika foto yang diduga di rekayasa tersebut didapatkan dari Nyadin. Agus Bondan, JTV Tulung Anggung